Bapak Mangsana Kendaraan Listrik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Rukun Gawe Jengmang Pirang Instansi, Sateka Pola Nyeagakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU. Tepuk kekewari 150 hiji SPKLU di Jawa Barat, Tur Dinas ESDM, Sateka Pola Nambahan Jumlahna, selesai hijinnya miharap anu ngokolakin tempat wisata, masang SPKLU di tempatna sewang-sewangan. Nelika diwawancara dinarapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat, Kepala Dinas ESDM Jawa Barat, A.I. Saadia Netelaken, pihakna bakal sateka pola nyorang kajian ngenaan pemasangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU di Jawa Barat. Ayona, panalungtikan kakar dilakonan di Leluak Bodebek, diri nage ngarajong panalungtikan dan dilakonan ke Pemerintah Puser, tepikah nyendeken target 180 genep SPKLU di sekuliah Jawa Barat. Kukituna, jumlah SPKLU di Jawa Barat masih kurang 145, lantaran dinarongan, ayona di Jawa Barat kakarangajang gelek 50 hiji SPKLU, anu opat puluh tujuh di antarana diwangunku pihak Sejen Lianti PLN. Ini juga informasi ketika kita sedang melakukan penyusunan renstra sektor Ketanagal Selikan, ternyata Direktur Jenderal Ketanagal Selikan juga sudah merencanakan ada 196 target. Nah ini target, saya lupa takutnya nanti, coba saya cek lagi ya. Di luar yang 140? Iya, di luar yang 100 itu. Jadi ada 196 itu sudah ditargetkan oleh Direktur Jenderal Ketanagal Selikan. Nah saya pikir dengan kolaborasi yang banyak kan tidak harus selalu studi dan kajian itu dari Pemprov Jabar. Begitu kan, ketika tadi Pemprov Jabar melakukan kajian yang hanya di daerah Bodebek, ternyata DJK sudah memetakkan untuk seluruh Jawa Barat 196. Kemudian PLN sendiri ternyata sudah masuk 104. Jadi saya pikir, apa namanya ekosistem di Jawa Barat ini untuk kendaraan listrik sudah sangat baik sekali. Aing Ngembohan, pihak Nabogara Rancang bakal medalkan panggeling Tigu Bernur Jawa Barat ke pemasangan SPKLU di tempat wisata. Dirin optimis, ekosistem Jawa Barat sayaga kerketak ngarobah kendaraan anumake bahan bakar minyak atau ABBM ke kendaraan tenaga listrik. Budi Hartati, Bandung TV